Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tipenya UD2303 Ultrasonic Cloud Detector. Nah, seperti apa fitur-fiturnya, dan bagaimana gambaran pengerjaannya, ikutin terus videonya. Oke, sekarang kita unboxing alat ini. Nah, pada alat UD2303 ini, ini adalah main unitnya. Kemudian, kita dapat prop, prop untuk yang tipe prop stripe, ini elmnya. Kemudian ada prop angle. Prop angle-nya di sini menggunakan sudut 65 derajat. Kemudian ada kabelnya, kabel untuk prop-nya. Nah, selain itu, ada kabel charger, kabel dan juga adaptor untuk charger. Nah, untuk baterainya sendiri, alat ini menggunakan baterai yang sudah boot-in di dalamnya, baterai internal. Jadi, ketika ingin mengecas atau baterainya habis, tinggal dicar saja menggunakan kabel ini. Kemudian, perlengkapan tambahannya ada buku panduan dan juga kartu baransi. Sekarang, kita coba kita nyalakan alat ini untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita akan langsung pasangkan kabel dan prop-nya, serta kita nyalakan alat-nya. Nah, ini kita akan coba menggunakan salah satu prop saja, yaitu yang stripe beam. So, prop stripe. Dengan single element. Kita hanya menggunakan satu kabel. Walaupun di sini terdapat dua buah soket yang bisa kita pasangkan dengan kabel dual element. Oke, kita pasangkan saja. Seperti ini. Kemudian, kita bisa nyalakan dengan tombol power yang ada di sini. Di dalam sini, langsung masuk ke tampilan menu. Ada menu pengukuran, lalu menu archive atau data yang tersimpan, lalu menu setting, dan menu information. Kita bisa pilih. Dengan menggunakan tombol panah yang ada di sini. Lalu tekan enter dengan tombol yang ada di sini. Kemudian, ketika menekan tombol pengukuran, menu pengukuran, kita masuk ke tampilan pengukuran seperti ini. Nah, kemudian, di bagian sini terdapat beberapa tombol. Ada empat tombol di sudut-sudut sini. Yang pertama, di sini ada tombol power. Lalu, bisa juga berfungsi sebagai tombol freeze untuk menyimpan data dan tampilan yang ada di layar. Jadi, kita bisa menekan tombol ini ketika sedang mode pengukuran. Kemudian, di sini ada tombol untuk merotasi layar. Jadi, kita bisa mengubah tampilan layarnya. Kita tekan. Jadi, kita bisa melihatnya seperti ini. Tampilannya akan berubah. Kemudian, di sini tekan lagi. Maka, bisa muter seperti ini. Dan seterusnya. Tekan lagi, bisa kembali ke seperti ini lagi. Kemudian, tombol berikutnya adalah tombol pack. Ini, ketika kita tekan dari menu pengukuran, maka akan kembali ke menu. Kemudian, di bagian sini terdapat tombol untuk pilihan main menu. Main menu untuk pengukuran. Atau menu-menu untuk pengukuran. Di sini terdapat pengaturan banyak hal. Terdapat bus atau gelombang. Pengaturan belombang. Lalu ada pengaturan gates. Lalu ada function. Pengaturan untuk prop. Lalu ada fitur DAC. DGS. AWS. AFS. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturan. Dan fitur-fitur pengukuran yang ada pada alat novel test. Ultrasonic Glor Detector UD2303. Nah, di sini terdapat beberapa pengaturan di main menu. Seperti gain. Yang utama adalah gain. Terus pengaturan untuk velocity-nya. Velocity material. Kita bisa atur di sini. Dan ada range. Range biasanya berkaitan dengan ketebalan sampelnya. Agar bisa memudahkan tampilnya sinyal pada layar ini. Kemudian ada delay. Kemudian ada reject. Dan juga pick. Nah, kemudian di bagian bawah alat. Di bagian bawah layar di sini. Terdapat nanti ada indikator-indikator hasil pengukurannya. Seperti ketebalan materialnya. Lalu ada juga untuk tampilan hasil ketebalan. Dari permukaan sampai ke posisi defect atau keretakan. Kemudian ada juga pengaturan-pengaturan yang lain. Misalnya di sini adalah pengaturan untuk gates. Ada gates A dan gates B. Bisa kita atur posisinya di layar. Agar bisa memposisikan di sinyal yang terbaca di layar. Kemudian ada pengaturan untuk prop. Seperti ini adalah prop yang stride prop. Ini ada tipenya juga. Kita harus bisa mengatur yang ada di sini. Sesuai dengan prop yang kita pakai. Setelah stride prop seperti ini. Pakainya yang tipe apa. Dan setelah angle prop juga tipenya harus diganti lagi. Dan ada pengaturan untuk angle-nya. Dan juga X value-nya. Baik, itu tadi gambaran mengenai alat ultrasonic cloud detector UD2303. Tadi gambaran mengenai fitur-fiturnya dan penggunaannya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai produk ini dan juga produk-produk ukur lainnya, hubungi kontak berikut ini. Terima kasih telah menonton!